Selamat sore Pak Subarno, wah Bapak hobinya memang main catur nih Pak, iya pernah ikut kejuaraan catur antara mana nih Pak? Pernah, 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 pernah dapat piala Pak? Dapat tiga, tiga, wah luar biasa, mudah-mudahan nanti menang lagi nih Pak, tahun depan, eh bulan Agus ya kira-kira Pak ya? Nah begini nih Pak, Bapak aslinya dari mana Pak? Dari Solo, oh satu kampung dengan Jokowi dong Pak? Ya, satu kampung dengan Jokowi, satu wilayah ya, nah ketika 2014 kemarin Bapak milih beliau juga Pak Jokowi? Ya, oke, Bapak ini kan sebagai peran tahun nih di Jakarta, udah berapa tahun nih Pak di Jakarta Pak? Udah lama dari tahun 1986, oh tahun 1986, lumayan lama ya Pak ya? Ya, nah begini Pak, tahun 2017 ini kan akan ada Bilkada DKI nih Pak? Ya, nah gubernur yang sekarang, kan Bapak Basuki Cahaya Purnama, atau lebih terkenal dengan nama Ahok nih Pak ya? Ya, nah, nanti kan mungkin dia akan berhadapan dengan calon-calon yang hebat juga nih Pak? Ya, ada mantan menteri, Profesor Yusril, ada pengusaha, muda ya Pak ya, namanya Sandiaga Uno, mungkin juga dengan Haji Lulung, ya Pak ya? Ya, yang sekarang itu adalah Wakil Ketua DPRD DKI nih Pak? Atau mungkin ada yang lain nih, siapa tahu di Ibu Risma nih Pak, wali kota Surabaya nih, kalau misalnya dia mau kan gitu Pak ya? Ya Nah, kalau mereka benar-benar berhadapan nih Pak, pada waktu 2017, siapa kira-kira yang akan menang nih Pak? Ahok Pak Kenapa Bapak memprediksi Ahok Pak? Karena itu, melanjutkan kebangunan juga itu Seperti apa misalnya Pak? Ya Seperti apa? MRT atau apa? Iya Tapi Ahok ini kan banyak diserang kiri dan kanan nih Pak ya, apakah kira-kira Ahok bisa bertahan Pak? Bisa Kenapa Pak? Karena orangnya tegas Orangnya tegas gitu ya Pak ya? Nah, jadi nanti pada waktu 2017 nanti, pada saat kira-kira itu, walaupun Ahok ini diserang kiri-kanan ini, Bapak akan memilih siapa Pak? Tetap Pak